Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar, Bapak-Ibu semua? Sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak-Ibu semua dalam kondisi sehat. Yang sakit, kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah di hari ini kita akan melaksanakan uas ujian akhir semester setelah kita bertemu dan belajar tentang mata kuliah lembaga bisnis syariah dan industri halal ini. Maka di hari ini kita akan melaksanakan uas ujian akhir semester di jurusan Hukum Ekonomi Syariah S2 Paskasar TNI Ki Jakarta. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah untuk mengawali uas kita di hari ini ada baiknya kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah untuk keberkahan ujian akhir semester kita di hari ini ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan saya mempertulis. Al-Fatihah. 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 Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Nah benar Allah dengan segala pun. Sadaqallahul Azim. Allahummarhamna bil-Quran. Terima kasih Ustazah Nurul yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita bersama di hari ini. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Nah di ayat ini jelas sekali dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah 254 ini Allah berpesan kepada kita bersama. Hendaklah kita termasuk orang-orang yang selantiasa rajin bersedekah. Mengimpatkan sebagai rezeki yang telah Allah memberikan kepada kita. Sebelum datang hari tidak ada lagi jual-beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Mudah-mudahan gaya hidup kita termasuk gaya hidup yang semangat terus bersedekah, semangat terus berbagi. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari teribadat. Baik Bapak-Ibu sekalian dan dirahmatilah Allah akan kita mulai di hari ini. UAS kita, ujian kita, semester kita dengan menggunakan aplikasi Zoom.